Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gengs apa kabar kalian semua semoga kita semua dalam keadaan sehat walviat ya balik lagi bersama aku Mustika Sari di channel kesayangan kita Mustika Sari Abdul Muis Oke guys hari ini kita akan bikin konten gimana caranya membuat roti kekinian ya guys ya aku udah lama nih nggak baking nya jadi kita membuat roti yang lagi viral yaitu Korean garlic bread Oke guys nah sambilan ini aku sekarang kan lagi home tour nih ke rumah teman aku jadi sambilan ya silaturahmi dan juga kita tanya-tanya kita wawancarai Bunda satu ini nah teman aku ini bercita-cita pingin punya anak Hafiz Quran guys nah jadi kita tanya ya kita tanya tipsnya gimana sih supaya anaknya bisa menjadi penghafal Quran Alhamdulillah sih di umur yang udah masuk empat tahun anaknya udah hafal jus jus 30 guys kan udah mana udah udah termasuk mantap nah bedanya gini ya guys ya kalau misalnya seorang ustazah gitu biasa gitu ya guys ya apa namanya kalau anaknya itu bisa menjadi penghafal Al-Quran tentulah dia punya tip-tip susunya kalau ini kan dia itu orang biasa guys sama seperti aku gitu yang masih mau belajar agama gitu ya guys ya yang sebelumnya kami nih nggak tahu cuma agama itu cuma sekedarnya aja cuma sholat ngaji biasa seperti biasa sih nggak seperti yang ustazah yang udah berilmu gitu ya guys ya Nah jadi buat kalian yang pengen tahu nih ada tips dari namanya Bunda Mayang Bunda Mayang Sari kita mainnya Bunda Mayang nanti kita lihat gimana sih cara dia mendidik anaknya supaya bisa menjadi penghafal lakuan Oke guys simak terus ya ini dia guys penampakan rumah Bunda Mayang halamannya ya guys dari depan aku suka guys guys hijau-jauh gitu nih dia rumah tipe 70 ini guys bagus-bagus banget cocok untuk rumah ya baru berumah tangga kamarnya dua guys nih lihat nih isian kamarnya guys nah yang aku suka nih di belakang rumahnya ada taman gitu guys aku suka ini rumah impian aku banget guys Oke kita langsung ya langsung ya ini ini dia bahan-bahannya ini udah aku tulis semua ya guys ya tepung cakra sama segitiga biru ya protein tinggi sama protein sedang itu dari telur ada ragi gula basi garam susu ht dan ensel butter aduk semua ya guys semua bahannya guys ya kamu nggak usah takut dia lebih atau penting kamu rasakan kalau kurang kamu tambahkan aja tepung ya guys terus guys udah kamu ulenin semuanya guys aduk rata dulu baru nanti kamu terakhir baru masukkan kamu tambahkan ansel butter ya gaito margarine blue bean ya guys ya nah kamu ulen aja terus ya guys ya kalau adonan itu kalis nih guys tandanya dia tidak lingkat lagi di batangan nanti setelah pokoknya harus dibuat ya guys ya setelah kamu tumbuh-tumbuh gitu guys kamu tutup adonan tersebut biarkan mengembang dengan kain air hangat ya guys ya yuk ini kita langsung tutorial krim cheese guys bahan-bahan yang harus dibuatkan untuk membuat krim cim hoho krim cheese homemade ya nih guys keju susu tepung maizena dari teko saiz keju jadi baru dulu kemudian dicampurkan dengan susu OHT dan jangan dihabiskan ya guys kemudian susu OHT itu dicampurkan dengan tepung maizena dilakukan dengan tepung maizena yang tadi jadi biar tidak mengupang Nah setelah itu kamu cairkan ya guys ya di air panas ini guys yang langsung dikoporan bisa gosong hati-hati ya guys ya dalam melakukannya nanti bisa tercampur dengan air yang di dalam kemudian setelah ini sudah adonannya sudah mengental nanti kamu saring dengan penyaringan ya guys ya biar krim cheese nya itu biar lebih halus biar memang kayak saus gitu ya guys ya Nah ini diadonannya sudah mengental ya guys kemudian kamu saring seperti ini guys ya biar lebih halus guys kita ngadun ya guys ya kita ngebetuk ya adonan roti tadi yang udah mengembang ya guys kira-kira tadi dua jam aku diamin terus kamu bagi-bagi gitu ya guys ukurannya 200 gram dan kamu buat-buat seperti ini salah kamu buat ke sini kamu bagi empat ya guys satu kami keempat dan setelah kamu bagi empat langsung deh kamu ngebentuk adonan itu bulat-bulat gitu guys dan caranya ditekan-tekan dilipat di bawahnya itu ya guys ya jadi biar adonannya itu bulat kemudian kamu susun kamu kamu susun gitu ya guys ya sebelum kamu susun kamu kamu taburin dulu katu kamu 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 olesi dulu dengan margarin agar rotinya tidak lengket kemudian kamu masukkan ke oven yang udah dipanaskan kira-kira 180 derajat media guys nih bahan isi krim ya guys yang harus kamu siapkan adalah saya bahan isi krim roti krim cheese white cream gula kemudian diaduk ya guys ya setelah kamu aduk sempur rata terus kamu masukkan ke dalam plastik ya guys ya persiap ketiga isi untuk mengisi krimnya nah ini dia guys ya bikin krimnya krim untuk isian roti ya guys ya nih diadukan masukkan dalam plastik jadi biar nggak payah gitu ya guys diikat jadi nanti sempira roti udah masak tinggal kamu potong-potong lalu kamu isi dengan ini kemudian tutorial membuat toping garlicnya itu asal bakar cemburkan bawang daun sedri atau daun petersli telur madu sukan termanis aduk rata guys Nah setelah roti sudah matang gitu ya guys ya kamu angkat kamu dinginkan udah kamu dinginkan kamu potong-potong ini potongnya jangan sampai terputus ya guys ya potong kira-kira 6 bagian gitu ya guys ya setelah terpotong ini terus kamu isi dengan krim cheese yang sudah kamu masukkan ke dalam plastik segitiga tadi ya guys diisi di setiap potongan-potongan itu di sisi-sisi potongan itu ya guys ya semakin banyak semakin enak gitu guys setelah terisi penuh kemudian baru kamu siramkan dengan topping garlicnya guys nah seperti ini ini aku banyak loh guys bagiannya dapatnya untuk 50 500 gram tepung aja ada tiga puluhan roti ini aku dapat lakukan terus seperti ini tadi ya guys ya diisi dipotong dulu rotinya 6 bagian kemudian diisi setiap sisi-sisinya dengan cream cheese tadi ini kemudian sudah terisi baru kamu siram-siram di atasnya dengan topping gede lalu setelah semuanya sudah selesai baru kamu masukkan ke dalam oven karena itu kan tadi toppingnya masih mentah guys nah dimasak dulu kemudian rotinya nanti menjadi lembut dan enak oke guys guys Alhamdulillah udah matang ini kita guys dia korean garlic bright ini dia guys ini kita di rumah Bunda Mayang sambilan ya yuk kita ucap dulu Bunda Mayang ya kita ucap ya guys ya gimana rasanya garlic mini ya aja dulu Bunda aja dulu oke Bismillahirrohmanirrohim enak banget luar biasa resepnya mantul tunggu ya aku coba dulu ya guys ya atau Bunda bohong berhasil nih guys sambilan kita menikmati ini kita cerita-cerita sama Bunda Bunda gimana sih tipsnya supaya anaknya kan cita-citanya kan anaknya pengen jadi hafiz kurannya biaya kayak Ustaz Adi Hidayat Ustaz Sommat coba dulu tips yang ya Bunda lakukan selama ini jadi untuk pertamanya sih kita lebih sering mendengarkan murotal karena dia masih anak kecil jadi kita sering memputarin yang murotal yang bergambar kartun gitu biar menarik minatnya dulu biar lebih tertarik mendengar bacaan-bacaan Al-Quran gitu sih kemudian kita masukkan ke sekolah Tafis Alhamdulillah ada yang di dekat rumah jadi cukup membantu kita untuk memantau anak dan Ustazahnya juga Alhamdulillah baik-baik semua sekarang usia anak udah pas 4 tahun Bunda udah hafal jus 30 Alhamdulillah udah hafal cuman yang namanya masih anak-anak kadang sering ada yang terlewat lewat tapi Alhamdulillah udah sampai ke Anas dari Anaba sampai Anas gimana tuh guys umur 4 tahun aja udah baru masuk 4 tahun ya guys ya udah hafal jus ke 30 kita doakan mudah-mudahan tahun depan udah udah makin banyak lagi hafalan adek abiu ya guys ya nanti kita suruh murja Nah itu tips dari Bunda Mayang ya guys ya jadi bukan Ustazah ya hanya orang biasa misalnya masih belajar agama ya itulah tips yang dia punya yang bisa dia lakukan gitu guys anaknya belum nggak pernah dinonton TV gitu ya guys ya aku tadi disini satu harian nggak ada pelingan sih eh TV yang pelingan apa kartun-kartun kayak gitu tapi tetap isinya murotal gitu guys jadi biar anaknya tuh nggak tercampur biar nggak terkontaminasi dengan acara televisi guys itu tips juga sering putarin anak murotal sering dengerin anak muroja nanti kita ya kita suruh dia muroja ya guys ya oke oke itu sebeberapa tips dari saya oke guys dikenankan anak Bunda Mayang Sari abiu ini anak pertama dari Bunda Mayang ya sudah masuk sekolah ini ya guys ya sekolahnya sebelum pas covid-19 kemarin ya guys jadi udah di sekolah nomor 3 setengah tahun udah masuk sekolah nih saya TK Islam subuh lus salam nah ini guys kalau anak-anak yang bercita-cita ingin menjadi hafiz Quran masukkan sekolah agama oke guys ini dia ini dia siapa namanya sayang abiu abiu apa abiu asalama oh masih belum ngerti bahasanya ayolah kita muroja yuk kita baca surat an-naba A'ubu billahi minash shaytoni rajeem Bismillahirrahmanirrahim Amma yata sa'alu Amma yata sa'alu Anin Anin naba'il azim Allazi wumfi Himu Talifu Kalla sayaklamu Sama kalla sayaklamu Alam na jialil arrami hadha Walji ba la awtada Wa kalakona kum aswaja Wa ya anna naumakum subata Wa za'alna naieladdik Wa za'alna.... Wa za'alna nima ara mighta Wa ya anna naaneh announced Saba ak save Wa zaa lelaszieh road Wajaa Wa za'alnasi rokh resistor A'alna naaha udara Wa za'alna siмат Waka Zalna Mah Minal Muxirah Dimah An Sat Jajah Dinok Dinok Dijabihi Abbau Warnabata Wajan Natal Elfafah Unna Um Kanuh La Yerjoon Isabah Waqadzabu bi'ayah bina kithaba Waqulla say'it ah sayna ku kitaba Hadukufala hadisnakum illa azaba Innanil mu'taki nafadada Hadai kuwa anaba Waqawai ba'asraba Waqa'asad dihaqa La ya ma'una fiha Barlaw wala Wa laqibzaba Saza'a ammin rabbi ka ato'an isaba Robis sama wa tibol ariwa ma Baina humar roh ma nilayam liku Amin ku kitaba Hadukufala hadisnakum illa azaba Ya kuala pergi kembali Ya umayakumun Ya umayakumun Muru uwa Wa la Ika tusafa La ya katalamun La ya katalamun Ma ila ma'azina rawur rahma Wa qawaka Waqawaba Waqawaba Dhalika yawmul Aqo manfaat togala ilah dihihim ma'aba inna inna alimu inna anzarnakum inna anzarnakum azabah qariba yaw yang zhurur ma'umah qadza bariyada wayakulul kafiru ya lai tani kun tuturah bah sodeqallahul alim adik abiyu kita pintar guys walaupun ngomongnya masih belum jelas ya guys ya tapi udah mantap nih guys dia gak malu ya bang ya udah hafal sampe surat anas semangat terus ya adik abayu ya adik abayu dimana apanya sekolah tapisnya sekolah apa namanya teka apa teka subulus subulus salam nanti guys perhatikan ya guys ya aktivitasnya abang tadi ini kita mengenai abang guys tadi udah dijemput sama bundanya liat aja nanti kondisi sekolahnya guys nah jadi itu bagus banget tuh guys jadi anak usia dini tuh udah bagus disekolahkan ke sekolah agama ya guys ya sebesar ini nih paling bagus kayak gini guys cepet nangkapnya guys udah mudah-mudahan ya guys tips dari kita pokoknya silaturahmi kita sama bunda sama bunda sini bun sama bunda may yang hari ini apa namanya ya kita pokoknya jadi sahabat bukan dunia aja ya bun ya jadi sahabat di surga terus ini juga mudah-mudahan tips membuat kue ini juga bermanfaat buat kalian semua yang ingin bisnis ya oke guys terima kasih dan aku akhiri dengan dan aku akhiri dengan wabila itofi waidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 semua selesai apa nih